Intro Mengejutkan Prabowo mungkin tak maju Pilpres 2019 ini alasannya Direktur Lembaga Lingkar Madani, 5, Rai Rangkuti mengatakan Pilpres 2019 masih ada kemungkinan tidak mempertemukan kembali rivalitas Joko Widodo dan Prabowo Subianto seperti tahun 2014 lalu A mengungkapkan hal tersebut memungkinkan terjadi bila melihat karakter politik Prabowo Subianto Hal tersebut tercermin pada Pilkada Jakarta 2017 lalu Pilkada Jakarta lalu menunjukkan petahana kalah melawan pendatang baru, ada kemungkinan hal tersebut terulang di Pilpres 2019 Karena melihat karakter Prabowo Subianto yang mementingkan kemenangan dan kekompakan dia rela tidak maju langsung dalam kontestasi Itu juga terlihat dalam Pilkada Jakarta 2017 lalu saat posisi cagut diisi Anies Baswadan dan bukan dari kader Gerindera Prabowo memang lebih mementingkan kemenangan dan kekompakan dibandingkan egonya Ujarnya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Agustus 2017 Namun ada satu hal yang menghambat yakni ego politik Prabowo itu sendiri Karena, menurut survei sementara elektabilitas Prabowo mencapai angka 35% atau berbeda 10% di bawah Jokowi Tapi angka itu akan berhenti di situ saja Karena nanti akan ada hantaman masa lalu seperti masalah HAM yang akan menghampiri Yang kedua adalah isu pemain lama yang tidak menarik lagi bagi pemilih Prabowo sudah empat kali tampil di panggung Pilpres dan itu akan mempengaruhi pandangan pemilih muda, terangnya Ia juga mengatakan akan sulit menemukan pengganti Prabowo jika ia benar-benar tak maju di Pilpres 2019 Mengejutkan Prabowo mungkin tak maju Pilpres 2019 ini alasannya Direktur Lembaga Lingkar Madani, 5, Rai Rangkuti mengatakan Pilpres 2019 masih ada kemungkinan tidak mempertemukan kembali rivalitas Joko Widodo dan Prabowo Subianto Seperti tahun 2014 lalu A mengungkapkan hal tersebut memungkinkan terjadi bila melihat karakter politik Prabowo Subianto